Benarkah Islam anti-kesenian? Benarkah agama ini hanya membawa dogma ketika pertama kali datang ke Nusantara belasan abad yang lalu? Inilah pameran Star and Moon apa yang dibawa dan disatukan oleh lautan yang akan menjawab rasa penasaran kita soal pertanyaan di atas. Islamic art menjadi tema besar yang dilusung dalam annual museum exhibition tahun ini yang dihelat di Museum Sonobudoyo, Yakarta mulai 7 November hingga 30 Desember 2022. Pameran ini membahas tentang pengaruh Islam terhadap berbagai macam bentuk dan praktik berkesenian di Indonesia. Karena bagaimanapun juga, Islam, dalam hal ini tradisi Islam telah memberikan pengaruh signifikan terhadap berbagai corak kebudayaan di Nusantara. Secara garis besar, pameran ini mobilan. perpaduan antara keduanya telah menghasilkan berbagai ragam ekspresi visual yang unik serta memiliki nilai estetika, religiusitas, dan spiritualitas yang tinggi. Tidak hanya itu, pameran ini juga menjadi saksi bagaimana para seni manusantara berkreasi dalam berbagai media untuk mengekspresikan jiwa mereka. Hingga pada akhirnya, karya-karya mereka telah berkontribusi terhadap kekayaan dan keragaman budaya Indonesia. Juga, keragaman warisan global seni Islam. Berbicara soal pengaruh Islam di Nusantara, rasanya tidak afdol tanpa membahas bagaimana Islam masuk ke negeri kepulauan ini. Memang, belum ada kesepakatan tunggal tentang kapan Islam masuk ke Nusantara. Meski begitu, diperkirakan Islam sudah ada di Nusantara sejak abad ke-7. Ada beberapa teori tentang masuk Islam ke Nusantara. Ada teori Gujarat, ada teori Arab, ada teori Persia, juga ada teori Jin. Tapi yang jelas, semua teori tersebut tidak bilang Islam datang ke Nusantara melalui jalur perdagangan. Bagaimanapun juga, Nusantara ketika itu adalah jalur perdagangan dunia dan merupakan penghasil rempah kelas Wahid. Hasil interaksi para perdagang Islam dengan tradisi lokal itu kemudian memunculkan apa yang disebut sebagai islami kebitus. Dimana nilai-nilai Islam menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian masyarakat lokal. ada beberapa peninggalan yang masih bisa kita nikmati hingga saat ini. Salah satunya adalah bangunan makam Raja-Raja Mataram yang ada di Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Makam Imogiri Makam Imogiri adalah makam untuk keluarga dinasti Mataram Islam terutama untuk para raja dan keluarganya dari Kesultanan Yogyakarta juga Kesultanan Surakarta. Sebagai informasi, Makam Imogiri dibangun pada 1632 dan diarsiteki oleh Pemenggung Citra Kusuma. Makam ini memiliki arsitektur Hindu Islam dengan ciri khas menggunakan batu bata merah di bagian atas yang lazim digunakan oleh dinasti Islam abad ke-17. Tidak hanya itu. Seni arsitektur Islam yang sangat menonjol adalah Masjid-Masjid Uno yang mempunyai kekhasan corak atau bentuk antara lain denahnya terseirpat atau bujur sangkar serta berbentuk perjalanan. Yang bertumpang yang semakin ke atas semakin wajib. terima kasih. 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 Dan yang terakhir. Pameran ini ingin menginspirasi penghujung untuk mengeksplorasi pemakaman baru tentang berbagai karya seni yang sudah dikenal, serta menghargai sejauh mana setiap objek mengungkapkan kaya seni Islam di Nusa. Terima kasih telah menonton!